Nah, tadi saya udah ketemu yang cantik dan rupawan Sekarang saya mau cari yang ganteng-ganteng ya Cari yang ganteng-ganteng Tapi, tadi saya udah liat Leli Kita tanya sama Leli-Leli lagi ya Yuk, yuk, yuk Leli ada di sana Kita tanya lagi, Leli-Leli-Leli Permisi, permisi Lewat, 5.000 Nggak ada duit saya Langkah saja asal jangan dipijak Makasih katanya Makasih Yudi Saya Yudi Oke, yuk Ini Leli nih Leli-Leli-Leli Oke Ini ya Oke Saya udah ketemu barang buktinya lagi nih Allah, Tuhan, suburnya Siapa namanya? Siapa? Oki Dwi Saputra Oki Dwi Saputra Oki Dwi Saputra Di foto nih Rambutnya panjang nih Iya Jangan kemayu gitu dong Santai ya Kita Bersama saya Sekarang lanjut saya dulu Bang Hari Bang Hari Bang Hari Di program kita Hari Day Jadi Segala macam Fans-fans saya Itu namanya Hari Day Mania Hari Day Mania Nah Kamu nih di acaranya Bang Hari Beruntung kamu ketemunya Bang Hari ya Saya mau nanya nih Oki ya Boleh ya Tanya-tanya bentar Nggak merasa terintimidasi kan Nanti saya diadukan ke Komnas Salam lagi kan Nah Saya mau nanya-nanya Niki Acara ini Menurut Oki Memberatkan Oki nggak? Nggak Nggak memberatkan sama sekali ya Tapi mungkin berat badan Oki Mungkin udah berat Ya aduh Luar biasa Capek deh Tapi enggak lah Itu mah Berat badan Berat itu nggak apa-apa deh Yang penting Dompet tebal Ya Saya mau nanya lagi Oki nih Dari SMA mana nih deh? Dari SMA Unggul Sakti Unggul Sakti Dari SMA Unggul Sakti Jambi Dari SMA Unggul Sakti Jambi ya Masuk ke sini fakultas apa nih? Fakultas Sain dan Teknologi Sain dan Teknologi Calon main respect ya Iya Terus Di sini Masuknya jalur apa nih? Jalur UMB Berat badannya Eh salah Nggak Berat badan nggak saya tanya ya UMB ya Jalur Ujian masuk bersama ya Nah Di sini Selama kegiatan ini Dari awal mulai Sampai sekarang Merasa terintimidasi Atau gimana nggak? Kalau merasa terintimidasi Nggak ada Nggak ada sama sekali Jadi sangat menikmati kegiatannya ya Acara apa sih dari tadi yang paling disuka nih? Acara yang Apa tuh? Apa nih namanya? Perkenal-perkenalan rektor-rektor Yang happy-happy ya Nah oke 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 Jadi Udah ada perkenalan dan segala macam Tentunya udah tau dong ya Sama siapa-siapa aja nih yang duduk disana ya Saya mau nanya nih Tadi saya udah nanya yang cewek Namanya Ima Ima Wu katanya ya Ima bilang Dia kenal tuh katanya sama Wakil rektor 4 Eh taunya nggak kenal Saya mau nanya nih ke kamu nih Rektornya siapa? Rektor saya Nama rektor Universitas Jambi siapa? Dokter Dokter Andes Datang lagi belakangnya Jadi nggak tau juga ya Profesor Dokter Aldi Atasman Nah Wah kita lagi di video Terus saya mau nanya nih Terakhir Saya mau nanya Universitas Jambi berkarakter 2014 Temanya ada sesuai nggak dengan kenyataan sekarang ini? Sesuai Mempunyai karakter masing-masing Mempunyai karakter masing-masing Terakhir Pertanyaan terakhir Yang harus dijawab ya Adek disini udah makan? Udah Ya udah Terima kasih Ya Mungkin ketemu lagi dengan saya Di lain kesempatan Oke terima kasih Nonton terus InfoJambi.tv Ya Kembali lagi Bersama program kita Hari Day Ya Para penggemar saya disebut Hari Day Mania Ya Saya Bang Harinya Ya saya Bang Hari Disini saya udah ketemu sama Para pembesar-pembesar Dari Universitas Jambi nih Ada Bapak Wakil Rektor 1 Wakil Rektor 3 Wakil Rektor 4 Nah disini sebelumnya kita mau kenalan dulu nih Sama Bapak Wakil Rektor 1 dulu nih Ya nama saya Ya nama saya Maezar Karim Di Wakil Rektor 1 Dan saya berasal dari Atau basis ilmu saya itu adalah ilmu sastra Ya Oke Dari Wakil Rektor 1 udah Wakil Rektor 3 lagi Oke Nama saya Apriza Lukman Berasal dari Tapan Pasir Selatan Sumatera Barat Nama saya Zulkarnain Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Jambi Kalau asalnya dari Palembang Oke Tadi kita udah kenalan Saya mau nanya-nanya dikit nih Mengenai kegiatan PKK Universitas Jambi Katanya PKK tahun ini adalah PKK yang beda dari tahun-tahun sebelumnya Karena Lebih memanusiakan manusia ini katanya gitu Nah Saya mau lebih nanya Mengenai tema hari ini adalah Universitas Jambi berkarakter 2014 Itu maksudnya gimana Pak? Ya Ada dua hal ya Yang disampaikan Yang akan dituju dalam PKK ini Yang pertama menekankan kepada hal-hal yang bersebut akademik ya Tetapi tidak akademik asih Tapi ada keseimbangan Antara hard skill dengan soft skill Keseimbangan antara Kebutuhan-kebutuhan yang bersebut material Rasional Dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersebut spiritual Dan rohaniah tadi itu Ini makanya ditekankan nanti Bagaimana keselarasan itu muncul Sehingga manusia-manusia yang Alumnus Unja itu Memiliki Kekuatan batin dan kekuatan material Oke itu dari bidang akademiknya nih Dari bidang kemahasiswaannya gimana nih Pak? Oke Tidak seseimbangan seperti ini Karena kita harapkan sekali dengan penampilan mahasiswanya juga sudah berbeda dengan tahun yang lalu Karena kita mengajak penelusuhan berkarakter itu Di bawah karakter itu ada akhlak Karakter itu lebih kepada bagaimana akhlak-akhlak itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Itu intinya bidang kemahasiswa itu Jadi kalau Bapak dari Pak Wakil Rektor 3 Mengatakan bahwa karakter itu Adakan menumbuhkan akhlak-akhlak Pak ya Nah terus ini dari Wakil Rektor 4 nya gimana nih Pak? Baik jadi Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya Memang konsepnya sangat berbeda sekali Terlebih sekali Kita ini sudah Tujuh presiden ya Tujuh presiden Dan mestinya kita sudah berubah Sesuai dengan perkembangan zaman Jadi kalau kita masih menerahkan spot yang kemarin-kemarin Artinya kita tidak bergerak maju Berarti tidak bergerak maju Nah oleh karena itu maka Sesuai dengan tuntutan zaman sekarang ini Dimana Kita harus mengembangkan apa yang dinamakan pendidikan karakter Karena banyak sekali persoalan bangsa ini Yang berawal di karakter Oleh karena itu melalui TKK yang model baru ini Disampaikan tadi memanusia-manusia Kita juga bagaimana membina atau mendidik karakter-karakter yang ada sekarang ini Bisa menjadi karakter-karakter yang betul-betul seperti diharapkan Termasuk Termasuk kakak-kakak kelasnya Bukan hanya yang baru saja Yang kakak-kakak kelasnya Jadi kalau dulu itu ada ya mungkin dipelonco Nanti dalam hatinya mikir Nanti kalau tahun depan aku yang pelonco Nah itu kita hilangkan Jadi kita sudah ngomong-ngomong banyak Dengan bapak-bapak para wakil rektor Universitas Jambi Bapak Wakil Rektor 1, 3 dan 4 Jadi saya mohon maaf kalau mengganggu waktunya Pak Mungkin di sempatan kali ini Saya Bang Hari mohon pamit juga nih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Luar biasa Capek Ngos-ngosan kita Dari tadi Lari-larian Kejar sana sini Kejar orang-orang Kejar yang penting-penting Dari Pak Presiden Pas pampresnya Yang punya acara Terus peserta Terus ketemu lagi nih Sama pejabat-pejabat teras Universitas Jambi nih Capek Luar biasa Ya Bang Hari udah capek Capek banget Mau makan lagi deh Perut saya udah mulai lapar nih Ayo kita makan Yuk Dadah Kembali lagi di Hari Day Hari Day Berikutnya Dadah Hari Day Mania Tubih Dengah